Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita perlu mengetahui nih, mana perhitungan yang harus kita hitung terlebih dahulu. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, kita pasti bisa. Di sini terdapat tangga prioritas perhitungan, di mana semakin naiknya tangga, maka perhitungan tersebut adalah semakin prioritas untuk dihitung terlebih dahulu. Kita kerjakan dari soal A ya. Soal A, 3600 dikali dengan 20 dikurangi 34 ditambah 36. Di sini terdapat perhitungan perkalian, pengurangan, dan penambahan. Kita lihat, perhitungan perkalian berada di tangga prioritas keberapa? Berada di tangga prioritas ketiga ya, sedangkan pengurangan dan penambahan berada di tangga prioritas keempat. Maka di sini kita bisa menghitung 3600 dikali 20 terlebih dahulu. Kita gunakan perkalian bersusun ya. Di sini kita hiraukan nolnya terlebih dahulu ko friends. Di sini nolnya terdapat 3 ya. Di 3600 ada 2 nol, di 20 ada 1 nol. Kita hiraukan terlebih dahulu. Kita kalikan 36 dengan 2. 36 dikali 2 dengan menggunakan perkalian susun. 6 dikali 2, 12. Satunya kita simpan. 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Sudah ketemu ya ko friends? 72. Kemudian nolnya yang tadi kita hiraukan. Terdapat 3 nol ya. Kita tambahkan ke sisi sebelah kanannya 72. 1, 2, 3. 3, 600 dikali 20 sama dengan 72 ribu. 72 ribu dikurangi 34 ditambah 36. Karena pengurangan dan penambahan berada di tangga prioritas yang sama yaitu urutan keempat ya. Maka kita bisa hitung mulai dari sisi paling kiri. 72 ribu dikurangi dengan 34. Kita gunakan pengurangan bersusun ya. 72 ribu dikurangi dengan 34. 0 dikurangi 4. 0 dikurangi 4. Tidak bisa ya ko friends? Maka kita pinjam ke sisi sebelah kirinya. Sisi sebelah kirinya 0. Tidak bisa juga ya. Karena tidak ada yang bisa dipinjami. Pinjam ke sisi sebelah kirinya lagi. Sisi sebelah kirinya 0 lagi. Maka kita pinjam ke sisi sebelah kirinya lagi. Sisi sebelah kirinya 2. Di sini kita bisa pinjam 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka 0 di sisi sebelah kanannya yang kita pinjam tadi. 0 menjadi 10. Karena 0 sudah menjadi 10. Bisa dipinjami ya. 0 di sini kita kurangi 1 menjadi 9. 0 yang dipinjami ini menjadi 10. Karena sudah juga menjadi 10. Maka bisa dipinjami ya. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 0 di sini menjadi 10. 10 dikurangi 4 sudah bisa ya ko friends? Sama dengan 6. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 9 dikurangi 0, 9. 1 dikurangi 0, 1. 7 dikurangi 0, 7. Maka 72.000 dikurangi 34 sama dengan 71.966. Di sini kita bisa tambahkan dengan 36 ya. Menggunakan penambahan bersusun, maka menjadi 71.966. Kita tambahkan dengan 36. 6 ditambah 6, 12. Kita simpan satunya. 1 ditambah 6, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kita simpan satunya. 1 ditambah 9, 10. Kita simpan satunya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 7 ditambah 0, 7. Maka ketemu ya. 71.966 ditambah 36 sama dengan 72.002. Mudah kan ko friends? Kita lanjut ke soal B ya. Tetap semangat. 10.000 dikurangi dengan 261, dibagi dengan 29, dikali dengan 100. Di sini terdapat perhitungan apa saja ko friends? Pengurangan, pembagian, dan perkalian ya. Pengurangan berada di tangga prioritas keempat. Pembagian berada di tangga prioritas ke-3. Perkalian berada di tangga prioritas ke-3. Berarti di sini kita bisa menghitung pembagian terlebih dahulu ya. Kemudian perkalian, kemudian pengurangan. Kita hitung 261 dibagi dengan 29 terlebih dahulu. Kita hitung menggunakan pembagian bersusun ya. Maka ketemu nih ko friends. 261 dibagi 29 sama dengan hasilnya 9. Kita tulis ulang ya soalnya. 10.000 dikurangi 9, dikali dengan 100. Sekarang mana nih yang kita bisa hitung? Pengurangan atau perkalian? Perkalian ya ko friends. Karena perkalian berada di tangga prioritas ke-3. Kita hitung 9 dikali 100. Menggunakan perkalian bersusun. 100 dikali 9, 0 dikali 9, 0. 0 dikali 9, 0. 1 dikali 9, 9. Maka 9 dikali 100 sama dengan 900. 10.000 dikurangi dengan 900. Menggunakan pengurangan bersusun. Maka hasilnya sama dengan 9.100 ya. Tetemu nih ko friends. Jawabannya dari B sama dengan 9.100. Mudah kan? Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.